Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So salam sejahtera Bertemu lagi kita pada siri ketiga Untuk membincangkan topik Maksud lagi dalam tajuk kadar tindak balas Topik yang keempat So hari ini kita masuk untuk membincangkan Berkaitan dengan standar kandungan part perpuluhan 3 Aplikasi konsep kadar tindak balas So objektif kita pada hari ini Adalah berkaitan dengan berkomunikasi Mengenai aplikasi kadar tindak balas Dalam kehidupan harian dan industri Baik So apakah aplikasi konsep kadar tindak balas ini Dalam kehidupan dan juga industri Dalam kehidupan harian dan juga sektor industri ini Fator-fator yang mempengaruhi kadar tindak balas Lazimnya diubah suai Untuk mengubah kadar tindak balas Sebagai satu tindak balas Sebagai satu contoh yang paling sering kita gunakan Contohnya itu peti sejuk Yang mana direka khas Untuk menurunkan suhu makanan Dan juga minuman yang di dalamnya Itu untuk melambatkan Makanan itu menjadi rosak Tambahan mikroorganisme tidak dapat tumbuh Ataupun membiak pada suhu yang terlalu rendah Baik Bagaimana aplikasi Aplikasi konsep kadar tindak balas ini Digunakan dalam industri pula Sebagai satu contoh yang utama Yang kita nak bincangkan pada hari ini Iaitu dalam proses haba Proses haba So proses haba ini merupakan proses Di mana penghasilan amonia Dilakukan di dalam industri Dalam proses haba ini Dia melibatkan Iaitu campuran gas nitrogen dan juga gas hidrogen Yang ditindak balaskan Pada kadar nisbah satu nisbah tiga Pada kadar nisbah satu gas nitrogen dan tiga gas hidrogen Yang mana campuran gas nitrogen dan gas hidrogen ini Pada mulanya dimampatkan pada tekanan 20 atmosfera Kemudian campuran gas tersebut Disalurkan Masuk ke dalam reaktor yang mengandungi serbuk ferrum Yang mana serbuk ferrum ini menjadi ataupun berfungsi sebagai mangkin Dan dikenakan suhu pada sekitar 450 darjah celcius Hingga 550 darjah celcius Untuk membantu kadar tindak balas Kedua-dua gas yang dicampurkan tersebut Sehinggalah ia menjadi Uap Kemudian disalurkan Menjadi ke dalam kebuk penyejukan Okey Di sini Uap Ataupun gas Campuran gas nitrogen dan hidrogen Yang telah dipanaskan tadi Okey Disejukkan Dan bertukar menjadi cecair amonial semula Okey Menjadi cecair amonial Okey Jadi gas amonial disejukkan menjadi cecair amonial Dan dikumpulkanlah Di dalam kebuk penyejukan ini Okey Dan gas nitrogen dan gas hydrogen Yang tidak bertindak balas Akan disadurkan semula Untuk proses Kitaran Ataupun proses tindak balas Yang seterusnya Untuk ditukarkan menjadi amonial Begitulah proses haba Dilakukan Okey So di sini Antara Yang sebelum ini kita bincangkan Iaitu tajuk Berkaitan dengan faktor-faktor Yang mempengaruhi Kadar tindak balas Okey Memainkan peranan Dalam proses haba ini Antaranya ialah Tekanan Okey Kemudian Di sini Kehadiran mangin Dan juga suhu Yang telah ditetapkan Okey So faktor-faktor ini Sangat penting Dalam Penghasilan Penghasilan cecair amonial ini Okey Jadi dia boleh mempengaruhi Kadar penghasilan amonial Okey Jika suhu Ataupun Makin Atau juga tekanannya Diubah Daripada Yang telah ditetapkan ini Baik Itu berkaitan dengan proses haba Okey Seterusnya Okey So ini Cikgu tunjukkan Berkaitan dengan Persamaan tindak balas Dalam proses haba Yang mana nitrogen Okey Pada kadar Nisbah Satu Kepada tiga Dengan hidrogen Dicampurkan Dan Proses tindak balas Ini Menghasilkan Ammonia Dan Tindak balas ini Adalah proses tindak balas Yang berbalik Okey Yang mana Hasil Iaitu Ammonia ini Kita boleh Tukarkan semula Untuk mendapatkan Gas hydrogen Dan juga gas nitrogen Baik Seterusnya Yang kedua Aplikasi Dalam proses sentuh Okey Yang melibatkan Aplikasi Kadar tindak balas Iaitu Dalam proses sentuh Iaitu Proses Di mana Untuk kita Menghasilkan Asid sulfuric Okey Di dalam industri So dalam proses ini Okey Dia melibatkan Yang pertama sekali Iaitu Sulfur Dan juga Udara kering Ditindak balaskan Ini Melalui proses Pembakaran Ataupun Pengoksidaan Okey Dia dipanaskan Di sini Yang mana Dalam proses sentuh ini Sulfur itu dibakar Dalam udara Berlebihan Untuk menghasilkan Gas sulfur Dioxida Terlebih dahulu Ini adalah Proses tindak balas Yang pertama Dilakukan Untuk menghasilkan Asid sulfuric Okey Seterusnya Gas sulfur Dioxida Yang telah Terhasil Tadi Semasa proses Pembakaran Okey Dicampurkan Dengan Oksigen Yang berlebihan Kemudian Disalurkan Masuk ke dalam Bahagian Di mana Kita letakkan Ataupun Campurkan Pula Ia dengan Mangkin Bahan Mangkin Iaitu Vanadium 4 Oksida Okey Seperingkat Ini Gas sulfur Oksida Itu Yang mana Dicampurkan Dengan udara Yang berlebihan Pada suhu 450 Darjah Celcius Okey Suhunya 450 Darjah Celcius Dan tekanannya Pada Satu Atmosfera Dan Dialirkan Melalui Vanadium 4 Oksida Yang berfungsi Sebagai Mangkin Untuk menghasilkan Gas sulfur Tri Oksida Okey Dan Ini persamaan Tindak balasnya Sulfur Tri Oksida Ini Boleh Kita Proses Ataupun Tindak balaskan Secara berbalik Untuk mendapatkan Gas Oksigen Dan Sulfur D Oksida Okey Itu Peringkat Yang kedua Kemudian Gas sulfur Tri Oksida Ini Dialirkan Okey Kemudian Ia Dicampurkan Pada Peringkat Ketiga Ini Okey Gas Tri Oksida Itu Dilarutkan Dengan Dalam Asid sulfuric Bekat Untuk Membentuk Olium Okey Satu lagi Proses Tindak balas Ini Persamaan Tindak balasnya Sulfur Tri Oksida Dilarutkan Dengan Campurkan Asid sulfuric Untuk Untuk Membentuk Olium Okey Sehinggalah Pada Peringkat Yang keempat Olium Ini Terkumpul Di Bahagian Bawah Apabila Dia Dilarutkan Okey Dan Dicampurkan Olium Tadi Dicampurkan Dengan Air Pada Peringkat Keempat Okey Dicairkan Dengan Air Untuk Menghasilkan Asid Sulfuric Pekat Ini Peringkat Akhirnya Maka Terbentuk Asid Sulfuric Pekat Okey So Kalau Kita Perhatikan Faktor Faktor Yang Membantu Ataupun Meningkatkan Kadar Tindak Balas Dalam Proses Haba Dan Proses Sentuh Dalam Industri Adalah Seperti Yang Berikut Proses Haba Ini Dia Melibatkan Faktor Suhu Iaitu Pada Sekitar 450 Darjah Celcius Sehingga 550 Darjah Celcius Dan Manakala Tekanannya Sebanyak 200 Atmosfera Dan Menggunakan Mangkin Iaitu Serbuk Firm Ini Bagi Proses Haba Dan Bagi Proses Sentuh Pula Suhu Yang Terlibat Ialah 450 Darjah Celcius Tekanannya Satu Atmosfera Dan Mangkin Yang Digunakan Adalah Vanadium 4 Ocida Okey Itulah Yang Kita Nak Bincangkan Pada Hari Ini Berkaitan Dengan Aplikasi Kadar Tindak Balas Dalam Proses Penghasilan Ammonia Dan Asid Sulforik Iaitu Proses Haba Dan Proses Sentuh Sekian Terima Kasih Dan Jumpa Lagi Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera Tam 7 10 42 S 25 27 28 28 28 29 29 30